Terima kasih buat mas. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum kita melihat bagaimana secara fundamental citra terbentuk, atau dibuat, dibuat, atau nanti ditampilkan, atau bisa nanti dihasilkan. Itu kita lihat dulu bagaimana kira-kira citra itu ditampilkan di dalam komputer. Nah, kalau ilustrasi yang tampak diri seperti itu, bahwa citra yang nanti tampil di layar sesungguhnya di memori komputer tersimpan dalam segeret angka. Yang nanti segeretan angka itu menunjukkan nilai intensitas dari citra dan posisinya. Nah, jadi kalau nanti dinyatakan dalam bentuk matriks, contoh gambar yang tampil di layar sekarang adalah matriks ukuran 20x20 untuk citra yang tampak seperti apa ya. Kita lihat objeknya bola mata manusia. Nah, setiap nilai di dalam komputer sekarang kita bicara matriks yang 20x20 tersebut, kita bisa lihat di tiap elemen matriks itu terdapat nilai. Nah, nilai itu adalah menunjukkan derajat kabuan dari piksel yang bersesuaian. Jadi contoh, situ di piksel di posisi 2,2, itu kita bisa lihat ada nilai 133. Jadi itu menunjukkan bahwa ini, piksel di posisi 2,2, punya bekerja kabuan sebesar 133. Jadi misalnya di piksel posisi katakan 3,4, 3,4, ini 140, dan seterusnya. Nah, nanti bagaimana angka ini muncul, atau bagaimana angka itu, kenapa ada yang 91, ada 100, dan kita tidak bisa menunjukkan, kita tidak menunjukkan ada angka bidangan atau pecahan disimbal, sebab satu nanti proses, proses yang dilakukan adalah proses sampling dan kuantisasi. Nah, untuk angka-angka ini sebenarnya proses kuantisasi, yaitu mendigitalisasi intensitas dari citra analog menjadi nilai derajat kabuan pada citra digital. Nah, waktu dia melakukan kuantisasi, maka citra informasi intensitas yang sangat mungkin dalam bilangan real, yang angka disimpan dalam bilangan real, itu nanti tersimpan dalam citra digital dalam bilangan tulat. Nah, mengapa ada angkanya pada rentang tertentu, nanti tergantung dari kuantisasi yang kita pakai. Apakah kita mengkuantisasi dalam 1 bit, jadi cuma ada 2 informasi gajah kabuan, yaitu 0 dan 1, kemudian secara 1 bit, apakah dia di 4 bit, berarti cuma ada 16 level kabuan, dari 0 sampai 15, atau 8 bit, berarti akan ada 256 level kabuan. Itu dari derajat kabuan 0 sampai derajat kabuan 255. Nah, itu semua bersumber dari proses kuantisasi nanti. Kemudian jumlah piksel, nah jumlah piksel dikatakan, saya contoh gambar tadi 20 x 20, itu adalah hasil dari proses sampling. Sampling terhadap ruang real, atau terhadap dari real world-nya. Jadi kalau dari gambar satu citra analog kita, kita lakukan sampling, dan sampling-nya, misalnya dipilih, aturannya supaya tetap memenuhi limit, atau apa, limit yang limit naikis, limit naikis, tentang batasan berapa banyak sampling yang bisa dibuat, atau berapa minimum dicuplikan, dan data sample yang bisa diambil, itu untuk kasus ini, kasus ini kita contohnya diberikan sebesar 400 ya, 400 titik, atau 20 x 20 piksel. Nanti, mengapa begitu ya, tergantung keperluan. Tentu dari pemahaman kita mengenai proses sampling, nanti kita bisa tahu bahwa semakin banyak yang bisa dijadikan sampling, atau diambil, atau dicuplik, maka semakin mendekati citra digital ke citra, menjadi citra analog, atau informasinya semakin lengkap. Hanya tentu ada konsepensinya, ukuran file digital kita akan membesar. Sebenarnya juga, waktu kita dibicara kuantisasi, semakin banyak, semakin banyak dajat kabuan yang kita libatkan, yang kita pakai, di citra digital kita, tentu akan semakin mendekati warna aslinya, intisitas sesungguhnya, tetapi kembali, konsepensi adalah membesarnya ukuran file kita. Nah, jadi batasan mengenai sampling dan kuantisasi, pertama tadi harus memenuhi dulu, tentang limit noy case, limit noy case, kemudian juga noy case, yaitu baru keperluan kita untuk apa. Oke, kemudian diingatkan kembali bahwa citra warna sesungguhnya adalah hasil komposit ya, gabungan dari minimal ya, minimal 3 cita dalam kanal panjang gomong tertentu. Nah, biasanya kanal atau panjang gomong tertentu, biasanya terkait dengan warna atau dari cahaya, cahaya primer ya, jadi warna dari cahaya primer. Itu yang kita kenal ada merah, kemudian hijau, dan biru. Nah, ini kalau digabung di warna-warna primer sebut, itu yang akan menghasilkan warna putih ya, kalau tiga warna digabung warna putih, tapi gabungan dan rasio tertentu dari warna merah, hijau, dan biru, itu yang akan menghasilkan beraneka ragam warna yang nanti kalau ketiga kanal ini ada, maka kita akan citra true color ya, citra 24 bit. Jadi, kalau kita bicara citra true color, maka kalau kita bicara citra gabungan yang citra hitam putih, atau kita bicara citra grayscale, itu jadi setiap titik atau setiap pixel akan menyimpan informasi tentang tentang keintensitasnya sebesar bit yang kita pakai, sebesar sesuai dengan kuantisasi yang kita gunakan. Apakah 2 bit, apakah 4 bit, apakah 8 bit, dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara citra berwarna, maka sesungguhnya setiap pixel di citra berwarna itu, itu akan menyimpan sebanyak kanal yang dipakai. Jadi, kalau kita punya tiga kanal, maka informasi dari ketiga kanal akan disimpan di pixel yang sama. Itu membuat citra berwarna tentu ukuran 4 ini jadi lebih besar. Oke, kita mundur sedikit untuk melihat bagaimana citra terbentuk. Nah, ini mungkin kita akan bisa melihat atau melihat kembali di mata kuliah atau di kuliah komputer grafik Waktu kita bicara bagaimana terbentuknya objek, atau bagaimana kita membentuk objek. Nah, kalau sekarang kita mengingat kembali waktu kita di komputer grafik, ada namanya model iluminasi. Nah, model iluminasi itu di dalamnya ada dua komponen besar. Pertama, tentang geometri. Jadi, bagaimana posisi sumber cahaya, sumber cahaya, kemudian objek, dan pengamat. Nah, yang nanti proses bagaimana terbentuknya bayangan, kemudian proyeksi apa yang kita pakai, itu terkait dengan namanya geometrinya. Nah, tentu komponen lainnya adalah komponen tentang cahaya yang akan menghasilkan intensitas di dalam gambar kita, pada citra kita. Jadi, ada dua bagian atau komponen dalam proses perbentuknya citra. Atau perbentuknya citra. Pertama, tadi bagian geometri, jadi posisi arah, sudut, dari sumber, kemudian benda, objek yang akan diamati, yang akan kita lihat, plus posisi pengamat. Ya, tentu di dalamnya juga bentuk ya, bentuk sumber misalnya. Apakah sumbernya berbentuk titik? Apakah dia punya ukuran? Atau dia sejenis cahayanya dibangkitkan ini sendiri, dibangkitkan ini sendiri, atau bentuknya cahaya itu mengalami pendistribusi secara seragam, distribusi secara seragam, dan macam-macam, dan lainnya gitu ya. Nah, itu bicara tentang geometri. Satu lagi tadi, menurut ini tadi, bicara terkait dengan koreksinya. Bagaimana pemetaan atau menggambarkan benda tiga dimensi ke bidang dua dimensi. Itu bagian geometri dari pembentukan citra. Nah, satu bagian tadi adalah cahaya, fisika cahaya, atau cahayanya. Nah, cahaya itu terlibat tadi, seberapa kuat cahayanya. Kemudian, cahaya tersebut, apakah mengalami pemantulan? Apakah dia bisa berinteraksi dengan pemukaan benda sehingga ada yang diteruskan? Atau ada yang dibelokkan? Atau diserap seluruhnya? Nah, itu dibikirkan cahaya. Nah, dua hal ini yang menjadi bagian penting, komponen penting dalam bentuknya citra. Nah, kalau kita gambarkan tadi yang di depan, dalam irusnya seperti yang tampil di layar. Jadi, ini sumber, ini sumber cahaya. Ini sumber cahaya. Ini objeknya. Jadi, untuk diimustrasikan ada permukaan objek. Kemudian, sini ada sensor. Kalau kasus kita misalnya mata, berarti itu mata pintar. Atau nanti kalau kita merekam, bisa jadi itu sensor kamera digital kita atau sensor alat-alat merekam atau alat untuk melihatnya dari pentulan permukaan objek. Nah, ini dalam yang diilustrasikan ini sumber cahayanya cuma satu. Sesungguhnya, pada kenyatanya, sumber cahaya bisa beraneka ragam. Bahkan tidak cuma satu jenis. Bisa lebih dari beberapa jenis. Ini untuk memudahkan kita memahami bagaimana terbentuknya citra. Kayaknya tadi kita abayin, kita mau jelaskan bahwa sumbernya itu cuma tunggal. Cuma satu. Dan, bentuk dari sumber itu juga hanya titik. Jadi, sumbernya dianggap berbentuk titik. Bukan extended. Bukan mengembang atau berbentuk yang lainnya. Setelah itu, waktu kita mengambil, mengmodelkan bahwa sumber yang berbentuk titik, maka di situ kita bisa, kita sadar bahwa intensitas yang dari sumber itu bisa macam-macam. Prisipnya, dia merentang dari 0. Jadi, pasti lebih dari 0, karena kalau tidak ada, tidak ada cahaya yang keluar. 0, bisa dari 0, sampai tahiga. Berarti nilai intensitasnya sangat, lentang nilai intensitasnya sangat lebar. Dan pasti, kalau kena nyatakan dalam bilangan, ya pasti bilangan. Artinya tergantung ketujuan alat kukur kita, ketujuan alat yang kita pakai, di semua yang kita gunakan. Dia bisa, mungkin kita ngomong dalam satuan kuat cahaya ya, intensitas misalnya dalam satuan kandela. Nah, bisa misalnya, nilainya kandela, katakan 150,25 kandela. Misalnya, kalau ke dalam satuan luks, misalnya 10,45 luks. Nah, itu di bagian sumber, sumber cahaya. Kemudian, kalau kita sekarang lihat di komponen berikutnya adalah bendanya. Benda yang akan memantutan cahaya. Nah, itu tentu kita modelkan, untuk kasus ini, untuk kita sederanakan ya, permukaan bendanya datar ya. Walaupun sesungguhnya kan, dalam kenyatanya, bentuk permukaan benda itu bisa macam-macam. Ini dianggap datar dan seragam. Artinya, di dalam permukaan benda itu, tidak ada perbedaan kedalaman, tidak ada perbedaan warna, tidak ada perbedaan tekstur. Dan, asumsikannya seragam. Nah, permukaan benda itu yang nanti akan menerima, lah kita katakan, menerima cahaya datang dari sumber. Dan, bagaimana interaksi antara foton dengan permukaan benda tersebut, itu yang nanti akan menjadi hal, atau menjadi penyebab lah, bentuk objek yang kita bisa lihat, cahaya objek yang kita rekam, apakah nanti akan ada gangguan, apakah ada masyarakat, itu sangat dipengaruhi oleh bentuk permukaan benda. Di sini, diasumsikan bentuk permukaan benda rata ya, rata. Dan, sudut datang cahaya itu diberikan, katakan, punya sudut tertentu terhadap faktor normal dari permukaan benda. Nah, itu tuh dari perajaran di komputer grafik, untuk kita sudah belajar bahwa setiap permukaan benda, kita bisa tarik sebuah faktor tegak dulusnya, intinya sebagai faktor normal. Dan faktor normal ini sebagai acuan untuk menunjukkan sudut datangnya cahaya dari sumber terhadap permukaan. Nah, ini akan mempengaruhi, menurut hasil eksperimen, cahaya yang datang dengan arah yang sama dengan faktor normal atau tegak permukaan, itu intensitasnya akan maksimum tiba di permukaan. Tapi kalau dia punya sudut, maka intensitasnya sebenarnya mengalami pengurangan dari, atau dibandingkan jika intensitasnya datang tegak dulus. Tentu ini kalau ini, ingat kembali tentang model iluminasi yang pernah kita pelajari atau kita kenal di komputer grafik. Nah, di permukaan benda tadi macam-macam, ada yang rata, ada yang tidak rata, ada yang punya tekstur, punya warna, ada yang materialnya sangat saini ya. Jadi dia sangat memantulkan cahaya yang datang, ada yang dop ya. Jadi dia meredam cahaya yang datang sehingga tampak lebih jelap atau lebih buram gitu ya, bukan buram ya. Jadi tidak bercahaya gitu ya, warnanya tetapi tidak bercahaya. Nah, itu sangat digentukan oleh bagaimana permukaan benda tersebut. Di sini dimodelkan yang paling sederhana adalah permukaan benda itu memantulkan. Jadi ada faktor, kita bilang faktor pemantulan, besarnya pemantulan yang mampu dilakukan oleh permukaan benda. Nah, ini nanti sebeginya dengan reflektens, atau besarnya pemantulan itu nilainya antara 0 dan 1. Satu artinya, semua cahaya yang datang ke permukaan akan dipantulkan seluruhnya. Nah, kalau 0 berarti jika ada cahaya yang datang ke permukaan benda tersebut, itu seluruhnya akan diberedam sehingga tidak ada yang dipantulkan. Nah, pada penyatanya tidak ada benda yang benar-benar menyerap dan tidak ada benda-benda yang benar-benar memantulkan seluruhnya. Pasti akan mengalap, pasti akan ada penyerapan atau pembelokan selain tadi penyerapan. Kemudian setelah itu, cahaya yang tadi sudah berintasi dengan permukaan benda, itu yang akan kita tangkap atau kita rekam menggunakan sensor. Nah, tentu jarak menjadi penting. Sebenarnya jarak dari sumber cahaya ke permukaan benda yang mentulkan, dengan jarak permukaan benda yang mentulkan cahaya kepada sensor, juga itu pengaruh. Ada jaraknya. Semakin jauh jaraknya, tentu intensitas yang bisa dihasilkan atau yang bisa direkam, itu tentu berbeda. Dan berkurang ya. Terima kasih, itu ada iradiance, itu ada intensitas dari sumber, dikalikan secara dot ya, dot dengan jarak, jarak permukaan dengan kamera. Setelah itu juga jangan lupa bahwa setiap sensor, setiap detektor itu punya, tidak mungkin sempurna. Pasti ada tingkat efesiensinya, itu tingkat kalau kita bicara dalam perangkat untuk digital, terus ada efesiensi bagaimana dia melakukan sampling dan kuantisasi, bagaimana dia menerima informasi yang datang, cara yang datang. Apakah semuanya diubah menjadi informasi digital, atau ada yang kena kebatasannya, kemampuannya yang terbatas, maka ada yang tidak sempat diubah, atau ada yang memang tidak diubah. Ini sempat dengan efesiensi sensor. Nah, nilainya antara 0 sampai 100. Di kalp 100, artinya seluruh informasi yang datang dari penumpukan benda yang menunjukkan cahaya, itu akan direkam seluruh. Tapi kalau efesiensinya kurang dari setelah, berarti akan ada yang hilang, atau akan ada yang dibantukan ulang, akan ada atau ada yang dibiasakan. Nah, kalau kita lihat tadi, dari sumber yang intensitasnya itu nilainya antara 0 sampai tahingga, menjadi ini ya, 0 sampai tahingga. Kita akan melihat di bagian kanan ini, cerita, atau kira-kira langkah mengapa yang tadinya nilai intensitasnya dari 0 sampai tahingga itu berubah menjadi bilangan bulat. Bilangan bulat, jadi pada rentang bilangan bulat. Itu dibuat dengan cara begini. Bahwa waktu kita mengubah cerita ke dalam bentuk digital, maka kita, prinsipnya adalah melakukan proses digitalisasi. Itu berarti harus melewati proses samping dan krantisasi. Nah, kemudian namanya juga cerita digital biasa akan melibatkan bilangan-bilangan. Apa yang kata bilang, disimpan, dinyatakan dalam bilangan bulat. Bagaimana informasi intensitas berubah menjadi, kata kan, level keabuhan atau jajat keabuhan, bahwa kita tadi, ada proses sampingnya. Proses sampingnya. Proses membatasi berapa nilai, kalau itu, kita bilang nilai grade skill-nya, level-nya. Kita mau berapa banyak level-nya. Tentu untuk yang kita pincang konsepnya di script, digital yang bisa bilang di script, biar dalam bilangan bulat ya. Kita nggak mengenal ada level yang negatif. Kita batasi level-nya itu level yang 0. Jadi, start-nya. Sudah di-cut start-nya dari 0. Jadi, nilai yang tadi rentang cahaya yang dari 0 sampai tahingga, kemudian waktu diubah menjadi level, grade level, itu juga dibatasi bahwa start-nya dari 0. Jadi, dia harus dibatasi paling kecil 0. Kemudian, Lmax-nya berapa? Itu dengannya tadi. Kuantisasi yang kita pakai. Contoh, misalnya, kita pakai nilai Lmax itu 255. Berarti, yang level 0 itu kita anggap hitam berwarna gelap, atau kita bilang hitam saja yang mudah. Dan yang 255 itu menjadi warna putih. Boleh nggak kita memberikan rentang yang lain? Boleh, misalnya 0 sampai katakan 6, 5, 5, 3, 5. Jadi, kalau kita bicara, ini kan 9 bit ya, misalnya. 9 bit atau 10 bit. Itu bisa saja. Walaupun biasanya, dalam citra, kita biasanya grayscale image itu berhenti atau digunakan sebanyak 256 level. Jadi, cahaya tadi dikelompokkan ke dalam 256 pengelompokan. Nah, pengelompokan tadi, itulah yang nanti diberikan sebagai nama satunya bit depth. Kedalaman bitnya. Kedalaman pengelompokan warnanya berapa banyak. Nah, kalau kita tidak punya 256 kompo intensitas atau warna, itu nanti bit depthnya adalah 8 bit. Caranya adalah kita tadi mencari 2 pangkat berapa yang akan menghasilkan jumlah daya kamu 256. Jadi, misalnya 2 pangkat X sama dengan 256, maka X-nya itu berapa? X-nya itu sebenarnya bit depthnya. Jadi, kalau kita bicara 8 bit, 8 bit berarti kita punya 250. ingat, kita memiliki 256 level atau tingkat kabuah. yang nilainya atau daya kabuahnya paling kecil 0, paling besar 250. Jadi, bukan 25, namun lebih besar, tapi 255. Karena startnya dari bilangan berat 0. Dan 0, 1, 2, 3, dan sebagainya. Nah, itu bagaimana kita yang tadinya informasi dalam bilangan real, yang dari 0 sampai tahingga sekarang, kita bikin, kita digitalisasi menjadi jajat kabun yang bertanggung antara 0 sampai 250. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa akan ada secara kualitas ya, terkutip, itu kita digital tentu mengalami penurunan kualitas. Sebab yang tadinya rentangnya sangat lebar dan detail, sekarang itu semua harus dikelompokkan hanya ke dalam 256 kelompok. Jadi, bisa bayangkan mungkin ada, kita bayangkan ada 1 juta warna, nah, 1 juta warna sekarang hanya bisa dikelompokkan ke dalam 256 kelompok ke abuahnya. Itu bisa terbayangkan bahwa banyak warna yang sebenarnya punya sensasi di mata kita atau yang apa yang kita, apa yang respon oleh mata kita itu berbeda, tapi kena dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama atau sangat berdekatan yang kita tidak bisa melihat. Itu salah satu kekurangan dari citra warna, emak, citra digital. Walaupun sekarang dengan teknologi untuk sampling dan kuantisasi, sebenarnya hal-halnya sudah makin baik, sudah makin baik. Tetap, kualitas tetap di bawah kuatnya citra analog. Nah, ini mengingatkan tentang bagaimana terbentuknya bayangan ya, dalam proses proyeksi, ini ada di komputer grafik, bisa skip saja, juga demikian. Seperti hal yang kita bisa di komputer grafik, maka, waktu kita memperoleh sebuah gambar atau citra, sesungguhnya di dalam itu sudah mengandung beberapa parameter. Ada parameter optis, ada parameter fotometrinya, dan ada parameter film. Kalau kita lihat gambar, citra, sesungguhnya, kita bisa mengekstrak informasi-informasi yang tadi, optisnya, fotometrinya, walaupun tentu mengekstrak informasi atau parameter tersebut tidak mudah. Contoh, kalau kita punya, dan diberikan citra, ditanya berapa nih, kira-kira kamera tersebut, atau di tertentu, ukuran lensanya berapa, tipe lensanya apa. Tentu hal itu perlu punya basis datanya cukup banyak, sehingga kita bisa melakukan perbandingan. Kalau tidak, memang sulit menentukan parameter optisnya apa. Hanya mungkin kita bisa nunggu-nunggu tentang fit of view, fit of view, atau focal length-nya. Karena apa? Karena kalau objeknya tampak besar, tentu itu ada proses, proses, apa, magnifikasi dalam sistem entah kamera ataupun foto kita. Demikian juga medan pandang, kalau misalnya objek yang dalam, apa, copi dalam citra tersebut sangat detail, detail, jadi fit of view-nya relatif kita bilang sempit. Dengan detail kita bisa lihat. Artinya tidak banyak objek-objek antar belakang atau antar belakang yang kita bisa lihat. Nah, itu menunjukkan bahwa fit of view waktu diambil itu sempit. Kalau detail-nya cukup baik dari sebuah objek. Kemudian parameter fotometrinya. Itu juga bisa kita lihat. Kalau ya, secara apa, secara sekilas. Kalau fotonya burem, gelap, kita bisa bayangkan bahwa waktu pengambilan cahayanya itu kurang. Ya, mungkin kena sore hari atau dalam ruangan atau ada hal lain. misalnya, memang detektornya, sensornya sudah melemah. Sensor di kamera sudah melemah. Sehingga tidak cukup banyak informasi yang bisa direkam atau diperkuat. Dibegian juga kita untuk reflektans. Pemantulan permukaan-permukaan benda yang ada di, objek yang ada di dalam citra. Kita bisa lihat bahwa permukanya tampak warnanya tampak putih silau, berarti ya dari pemantulan di situ paling-paling besar. Kalau tampak lebih gelap, tampak ada bayang apa, mungkin arsirannya tampak sangat gelap, ya mungkin di situ yang cahayanya sangat kecil. Dan minggu juga tentang parameter geometrinya. Sesungguhnya, kalau kita lihat cita, kita bisa ambil, bisa mengekstrak semua parameter sesungguhnya, walaupun tentu ada perut tambahan yang tambah informasi atau pembanding. Contoh, dari sini kita bisa mengetahui bahwa secara optik ada persoalan. Sebagai geometri juga ada persoalan. Atau sebagai geometri adalah ini distorts. Jadi, ruang atau sebagai geometri ada persoalan bahwa melengkung, dan pelengkungan juga tidak selagam. dia ada pada arah sudut pandang saya sebelah kiri, sebelah kanan, itu agak lebih lengkungan, lebih dalam dibandingkan yang sebelah. Dibandingkan juga warna cahayanya. Nah, ini sebenarnya ini must be stopped. Nah, ini juga yang selalu bisa diperbaiki. Mesti bisa diperbaiki. Nah, kemudian bicara tentang tadi parameter cahaya, jadi ada fotometrik ya, dalam istilahnya fotometrik, kalau kita bicara light dalam parameter fotometrik, ini kita mesti ingat kembali tentang tentang panjang gelombang yang mungkin terlibat. Mata manusia itu sensitifnya, tingkat sensitifnya di diarah panjang gelombang yang terhadap panjang gelombang kuning hijau. Terhadap visual. Kalau diukur panjang gelombangnya sekitar 550 nanometer, atau kita bilang ya mungkin 5.500 langsung. Kalau kita pakai satuan langsung. Kalau kita pakai satuan meter, berarti sekitar 5-10 bakat minus 7 meter. Itu sensitifitas mata manusia paling tinggi. Dan mata manusia memang diberikan hanya bisa cukup baik mendeteksi atau mengamati cahaya pada rentang rentang antara 380 nanometer sampai sekitar 750 nanometer. Yang kedua sebagai rentang visual atau visible light. Di luar itu mata manusia punya problem. Untuk sebagian besar orang kita tidak bisa mengamati diarah utafiolet ataupun visual. Artinya kalau ada benda yang memancarkan atau memantukan yang pada panjang gelombang utafiolet mata manusia tidak bisa mendeteksi. Secara kita rekam dulu. Kita rekam dan kita bisa lakukan normalisasi kita bisa lihat. Tapi itu selama itu tidak ada mungkin Bapak Ibu pernah melihat katakan ada objek yang direkam dengan inframerah. Sesungguhnya itu proses sudah proses normalisasi. Artinya diubah dulu informasi tadi yang inframerah yang mungkin hanya bisa ditangkap oleh detektor dan sensor tertentu yang pakai filter setelah itu baru di 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 konversi sehingga kita bisa melihat. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada cerita ditangkap dengan kamera inframerah sesungguhnya itu proses ada proses yang dilakukan. Karena kalau benar-benar inframerah saja itu oleh mata manusia tidak bisa dilihat. dengan juga misalnya utafolet sinar X contoh kalau kita melihat foto ronsen sesungguhnya itu ada proses lanjutan setelah badan kita didapat paparan sinar X dan paparan itu ditangkap oleh sebuah katakan pelat plastik yang nanti bisa menyatakan seberapa banyak serapan serapan foton sinar X oleh jaringan tubuh kita komputasi sinar X berarti tulang karena saking kecilnya panjang gelombangnya atau saking tinggi itu mampu menembus kulit dan itu biasanya diserap oleh tulang jadi maka mengapa pada peringatan kita dihindar sangat dianjurkan tidak sering-sing melakukan foto X foto ronson atau foto tors atau X nah tadi itu akan berakumulasi dalam serapan tulang kita karena sesungguhnya foto yang kita lihat itu adalah besarnya serapan foto sinar X oleh jaringan kita apakah tulang kita atau ada organ kita di dalam organ kita dan sebagainya selanjutnya ini kira-kira bagaimana representasi objek yang kita lihat dalam panjang gelombang yang beraneka yang macam-macam jadi setiap panjang gelombang itu akan memberikan tampilan yang berbeda sesungguh dia punya properti yang berbeda kita lihat sinar X contoh kalau kita foto tangan kita dengan kamera biasa kita hanya bisa melihat jari-jari kita kulit kita tangan kita tapi kalau kita foto menggunakan kita paparkan dengan pemancas sinar X yang bisa mancanas sinar X yang di belakangnya ada media yang bisa menangkap mengubah besar serapan tersebut maka kita bisa lihat X-ray itu untuk ada proses lanjut yang jadi eslah exposure terhadap detector tersebut atau sensor tersebut maka kita ubah yang kita bisa lihat yang contohnya X-ray jadi seberapa besar yang diserap atau yang berhasil dilalui atau yang berhasil melalui jaringan tubuh kita itu yang kemudian long wavelength long wavelength itu panjang untuk panjang yang lebih panjang dari visual atau visible contohnya inframerah nah ini gambar juga ini gambar inframerah sebetulnya kalau cuma pas gambar inframerah kita nggak bisa lihat kecuali tadi sudah ada proses dimana normalisasi itu dibuat agar mata musik bisa melihat sebetulnya objek atau kalau kita melihat dalam panjang lembang inframerah sesungguhnya yang kita lihat itu adalah sebaran panas atau lebih jauh kalau kita bisa fisikanya bagaimana kecepatan gerak molekul atau partikel di permukaan benda tersebut oke kita bicara yang lebih sederhana sebaran panas kita bisa sebaran panas jadi kalau sebenarnya kita melihat sebaran panas atau distribusi panas dari objek dan lingkungan yang jadi hitam itu berarti sebaran panas sangat kecil sedangkan warna yang lain itu tentu di proses bagaimana kita memberikan informasi bahwa semakin terang misalnya berarti sebaran itu temperatur paling tinggi atau distribusinya kemudian sintetik aperture radar itu juga sama prinsipnya menggunakan gelombang automatik tapi ya gelombang makin-makin ada gelombang punya gelombang radio jadi macam kita radar jadi dikirim gelombangnya kemudian tersebut tiba-tiba di permukaan benda yang punya kemampuan memantulkan dia akan pantulkan dan kita merekam besarnya pantulan nah tapi persoalannya kalau kita menggunakan di area panjang gelombang ini sangat rentan dengan keubahan cuaca dengan kondisi cuaca awan tetapi rentan saja rentan bisa jadi mendapat gangguan tetapi itu jauh lebih baik dibandingkan misalnya kalau kita menggunakan panjang gelombang yang lebih pendek misalnya impra merah atau visible jadi kita gunakan panjang gelombang radio walaupun dia mungkin bisa mendapat gangguan dari kondisi cuaca dan awan tapi sesungguhnya dia efek yang ditimbulkannya tidak sebesar kalau kita gunakan panjang gelombang tapi sebenarnya ada sedikit serapan pengurangan tapi bisa kita katakan oke dibandingkan panjang gelombang lain dia lebih mampu mencapai jarak atau melewati benda atau permukaan yang lebih tebal mungkin bukan permukaan karena ini awan jadi permukaan lapisan udara yang lebih tebal karena kalau kita ingin bicara permukaan benda misalnya logam mau tidak mau kita mesti gunakan tadi sinar X setelah itu juga kita mendeteksi objek yang sangat jauh seperti jauh kita gunakan laser atau sebenarnya race image artinya setiap citra itu bisa macam-macam representasinya jika kita lihat citra yang diproyek dengan detektor impramerah sebenarnya itu menunjukkan sembaran panas kalau kita melihat citra yang diproyal dengan sinar X berarti menyebutkan seberapa besar serapan atau seberapa besar sinar X yang berhasil dilalui atau yang berhasil dilalukan melewati jaringan kita itu kalau kita bicara di gambar sehari-hari kita itu seberapa besar pantulan cahaya oleh permukaan objek itu kalau kita pakai cahaya tanpa ini gombang suara ya gombang bunyi ya gombang bunyi itu tadi contoh bapak ibu yang sudah buat keluarga punya anak atau pernah pernah melalui masa-masa bakal melayarkan bisa senang punya foto bagaimana WSG ya foto WSG nah itu juga konsepnya prinsipnya adalah tadi proses gombang bunyi gombang suara gombang suara itu di apa di diarahkan kemudian itu menunggu pantulan jadi sebetulnya ini cukup bahaya kalau kita sering-sering ya artinya janin akan mendapatkan paparan gelombang bunyi yang agak banyak agak sering ya itu dikasih membayangkan tapi ya kalau kali-kali cuma satu satu kali atau dua dalam masa kehamilan ya mungkin tidak masalah oke ini di tata sekarang untuk semua kamera memanfaatkan CCD sebab yang paling apa alasan utama adalah responnya linear artinya kalau dia besar intensitasnya datang besar maka dia akan dia akan mencatatnya juga besar kalau respon energi yang datang kecil dia akan skala kan juga kecil jadi satu CCD kemudian dia sensitivitasnya bisa atus demikian dengan baik kemudian rentang dinamisnya pun sebenarnya kita bisa ubah-ubah bisa kita atur jadi memang mengapa CCD jadi punya pengungguran nah kemudian kita bisa memang CCD itu sebagai tadi gridnya ada gridnya sebagai posisi pixel-pixel yang akan di sini dipetakan setiap objek atau bagian objek itu akan dipetakan pixel demi pixel di dalam CCD tersebut nah tentu bagaimana proses pembacaannya ini tidak akan saya jelaskan silakan nanti Bapak Ibu bisa mencari tahu tapi kata kuncinya mirip dengan bagaimana pembacaan oleh kalau kita pernah lihat orang pemuput curah hujan akhirnya seperti itu jadi macam ada ember-ember dibariskan kemudian hujan turun dibaca dulu kemudian dipindahkan ke ember berikutnya diistafetkan terus sampai nanti ada ember besar itu dikumpulkan dikumpulkan setelah dikumpulkan baru dibaca nah ada yang CCD-nya nanti kualitas yang lebih rendah dia secara sekali baca jadi dia tidak ada proses memindahkan proses memindahkan dan pembacaan apa tapi sekali serentak dibaca itu lebih cepat ya menghasilkan cerita lebih cepat tapi paling serendah dibandingkan yang CCD yang pembacanya lebih lambat karena baca satu demi satu kemudian proses dipindahkan dulu semuanya bisa dibaca dipindahkan dari bisa kita di ember ke ember berikutnya dan baru dibaca dan baru ditampilkan nah itu tentu lebih lambat dibandingkan tadi sekali baca langsung tampil hanya di kualitasnya tentu nanti hal ini akan kembali muncul waktu kita bicara di visi komputer waktu kita memilih sistem yang bagaimana agar tadi kita memilih yang ingin segera tampil gambarnya atau tidak masalah yang penting kita ingin punya kualitas gambar detail yang baik nah itu yang jadi pilihan jadi pilihan dasar pilihan kita mau gunakan yang bagaimana data-nya ini ada frame grabber tadi ya untuk proses melakukan digitize dan sini digitize tadi mendigitize posisi apa ini lokasinya dan kuatnya jadi kalau kita buat dalam diagram block kira-kira seperti ini posisi digital image jadi ada input yang analog kemudian masuk ke sampler berarti itu melakukan sampling pencuplikan digitalisasi ruang kemudian dia akan digitalisasi kuatnya intensitasnya jadi kuantizer atau kita bilang kuantisasi dan masuk ke pemprosesan komputer setelah itu proses mungkin kita pemodifikasi kita lakukan perubahan misalnya kita ingin perbaiki kita tambah terang segala macam agak bisa muncul lagi maka perlu digital to analog komputer jadi depan ini kira-kira tadi analog to digital komputer ini analog to digital komputer ini adalah digital to analog komputer komputer jadi ini dari analog ke digital ini jadi digital ke analog karena kalau kita ingin lihat itu itu mesti diubah ke analog dan itu ditampilkan ini kira-kira kalau diringkas di bikin sederhana samping ini sedangkan ini kuantisasi digitalisasi ruang yang kuantisasi di tiga sisi kuaca hal yang sama juga untuk semua bentuk informasi lainnya audio video itu semua akan melewati kalau kita ingin buat punya video digital kita ingin punya audio digital itu semua akan melalui proses samping dan kuantisasi dan karena disimpan di komputer itu akan dan akan ditransmisikan juga maka ada satu bagian lagi dengan kompresi yang penting yang tidak kalah pentingnya karena sampingnya berhasil kuantisasi yang berhasil tapi ukuran sangat besar bagaimana agar ditransmisikan maka kita perlu teknik kompresi samping kuantisasi dan kompresi dia tidak bisa terpisah ini bagian tadi proses digitalisasi dan ini adustrasinya bagaimana dibaca per baris seperti baris dipindahkan disatat dan disampingkan tentu proses sampingnya tadi ini contohnya ini samping pada arah baris kita bilang ada arah panjang ini di data dibaca secara continue tapi begitu kita ingin jadikan diskret maka ini hasilnya tadi kita masih memilih berapa banyak titik data yang akan dipakai di tengah karena tadi semakin banyak semakin baik kualitasnya tapi risikonya adalah semakin butuh memori yang besar ini contoh perbedaan antara cita sama cita digital nah proses samping tentu kalau kita lihat tidak tidak segampang yang saya sampaikan tadi pokoknya ada fungsi sisir seberapa lebar jarak ini sisir ini yang menentukan tadi jumlah titik yang kita ambil jumlah data yang akan kita gunakan untuk proses samping semakin rapat giginya semakin baik sesungguhnya tapi semakin lama prosesnya bagaimana kita mencari yang paling optimal sekali lagi saya singgung adalah kita mesti gunakan limit nightgish itu apanya acuannya bahwa tidak bisa kita men-sampling lebih besar dari dua kali kalau kita bisa audio frekuensi maksimumnya kalau kita bicara di image berarti jumlah kemungkinan intensitas yang bisa disimpan oleh sebuah pixel itu tidak mungkin maka ini matematika penting tapi selesai itu bisa untuk S2 untuk kita yang S2 bisa tapi kalau kita S1 kita cukup saja bahwa akan proses sampling yang nanti prosesnya sebenarnya adalah menggunakan fungsi yang diatur rentangnya yang nanti akan dikonsolusikan dengan sinyal analog semakin rapat fungsi fisik kita itu semakin baik resikonya konsekuensinya waktu dipelutannya waktu untuk proses samplingnya jadi panjang serta dihasilkan juga ukurannya joli besar nah juga ada kita melakukan frekuensi domain ini mungkin nanti kalau kita bicara di audio maka ini yang akan menjadi hal yang paling banyak jadi proses transformasi di diarah frekuensi jadi kita yang tadi kerja di time domain atau di space domain dipindahkan ke frekuensi itu kita melihat transformasi Vue memang ada ada untungnya karena dengan transformasi Vue kita kita ubah dari time domain atau kita ubah dari space domain ke frekuensi domain itu membuat pekerjaan jadi lebih cepat jadi kenapa lebih cepat akan dilijaskan pada perusahaan berikutnya tetapi ada konsekuensinya adalah tidak seluruhnya akan untuk terli bisa bolak-balik jadi kita bisa pindah dari time domain ke frekuensi domain dan dibalikan kembali tapi faktanya tidak seluruhnya bisa sempurna kembali ke asal karena tadi prosesnya ada nanti ada ada sim macam-macam itu yang nanti jadi jadi bahan penting waktu kita bicara digitalisasi di audinya untuk audio misalnya satu dimensi ini citra ini yang citra dua dimensi karena citra itu ada baris dan kolom ada panjang dan lebar jadi bisa kita gunakan seperti area sampling jadi seperti ini kira-kira jadi pencuplikan area itu untuk suatu area ukuran tergantung jumlah pixel berapa pixel atau berapa pixel ring berapa banyak jumlah pixel yang kita akan beli sekitar kembali semakin banyak pixel yang dipakai tentu makin makin smooth gambarnya makin bagus kualitasnya tapi balik biaknya lebih mahal waktunya untuk prosesnya lebih panjang dan pusat penyimpanan juga lebih besar tentu situ teknik kompresi penting juga nah ini akibat pilihan kuantisasi kita kalau kita gunakan kuantisasi 256 tampak gambar lebih rapi lebih kuantisasi lebih baik tapi kalau kita turunkan kita turunkan kuantisasinya jadi jumlah pengelompokan warnanya kita bikin lebih sedikit maka tampak seperti ini ini paling banyak 8 bit 8 bit atau 96 pengelompokan apa pengelompokan gray level ini cuma 2 0 1 bisa lihat mana gambar kita yang kita lebih baik kita lebih senang melihatnya nanti yang ini nah lebih lebih apa lebih kontras kemudian tampak lebih detail objek di dalam citra dan sebagainya kemudian kalau bicara sampling sampling tadi kuantisasi nah ini adalah ukuran piksel yang kita pakai dan berapa banyak nah misalnya ini citranya mungkin kita berasal ukurannya 256 kalau 256 jadi 256 piksel 256 piksel kurang lebih kalau tidak salah saya tidak salah di original image kemudian kalau kita sample dengan faktor 2 kali berarti yang tadi 25 sekarang ditinggal 128 jadi yang tadinya bulirnya misalnya lebih kecil sehingga lebih halus begitu kita faktorkan 2 kali berarti bulirnya membesar jadi tanpa akan pecah dengan pecah apalagi kalau kita sample sampai 8 kali ya tentu ada untungnya kalau sampel 8 kali ukurannya lebih kecil tapi ya kualitasnya jadi turut disitu lagi pentingnya bagaimana memilih seberapa seberapa sampel kita yang untuk urusan tertentu misalnya untuk bagian visi komputer oh untuk alat ini untuk mekanisme ini kita tidak perlu harus sampai true color cukup 8 bit sudah oke bahkan dalam banyak hal misalnya kita deteksi sidik jari cukup 1 bit misalnya tidak perlu sampai 8 bit katakan deteksi wajah tidak perlu sampai 8 bit cukup katakan 4 bit itu pilihan nanti ke assisti visi komputer kita mau memakai yang mana rule of thumb semakin sedikit jumlah pixel ini pakai semakin cepat prosesnya ini penghitung untuk ukuran file ini ada beberapa apa tidak 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 terlalu saya minta bapak bisa lihat atau mempelajari atau tidak tahulah format mana yang paling besar ukurannya mana yang paling kecil ukurannya ini kok tidak salah ke sana dari atas yang paling kecil ini 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 kena kompresi 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 ini kompresinya makin berkurang jadi nanti kita akan belajar tentang teknik kompresi sebagian kecil kompresi untuk citra ini contoh gambar yang sebenarnya tidak melalui kompresi jadi menyimpan data seperti apa adanya berapa banyak bit yang bisa dipakai dan setiap pixel bisa menerima informasi grayscale seberapa banyak itu simpan apa adanya yang namanya pgm tapi citra grayscale dan kita waktu kita punya citra grayscale dan kita bisa baca kita bisa mengolah langsung kita mengolah atau melakukan operasi matrix ini ada beberapa keuntungan dari kita gunakan asci format dengan raw itu saja yang bisa saya sampaikan di sore hari ini saya ingatkan kami bapak dan ibu saya stop dulu share-nya tolong jangan lupa bisnis presensi kemudian untuk yang hadir saat ini kalau ada boleh kalau lagi memang mudah hidupkan kamera saya ingin bapak screenshot untuk keputinan presensi sebentar ya sebentar ini bapak ibu yang bisa silahkan hit on cam kameranya terima kasih saya 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 siapkan dulu satu dua tiga oke terima kasih yang sudah ikutkan kamera kita ketemu nanti insya Allah pekan depan saya tidak bosa saya menyiapkan kerjakan forum kerjakan tugas kalau ada yang ingin ditanyakan tanyakan pihak forum atau pihak WA juga boleh kalau tidak ada syukur berarti beban saya mudah silahkan pekan depan akan ada tugas kedua jadi saya akan punya selang sering jadi pekan pertama tugas pekan kedua tidak dan tiga ada tugas jadi kalau kita ada 12 pertemuan maka ada 6 tugas tapi lihat nanti karena nanti bisa jadi seperti tahun lalu tugasnya diselangi jadi cuma ada 4 tugas jadi 2 sebelum UTS 2 setelah UTS kita lihat saja bagaimana ini perkembangannya saya berharap kita bisa segera bisa tetap muka di kampus walaupun tetap Zoom juga akan tetap ada tapi itu lebih lebih banyak manfaatnya mudah-mudahan kalau tidak ada lagi yang ada yang ditanyakan silahat saya akhiri rumah kita hari ini selamat sore selamat berakhir pekan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam selamat menikmati